Hanya dengan 15 ribu rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah. Barakallahu Fikum. Lawla an hadana Allah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah wa baad. Hadirin jamaah masjid al-ukhuwah di kota Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiah Sunnah Bandung dimana saja Anda berada. Para pendengar radio Roja di beberapa kota, Roja Bogor, Roja Silingsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari. Juga para pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain serta para netizen melalui akun manapun dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali setelah libur kajian karena masa pandemi, kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka dalam kajian offline secara langsung di masjid yang mulia ini. Melanjutkan kajian-kajian kita terdahulu. Walaupun kajian kita di masa pandemi tidak libur, kita tetap ngaji tapi secara online. Dan kitab yang dulu kita bahas tentang Tauhid di hari Jumat sore ini, yaitu Al-Irshad Ila Suhaihi Al-Itiqad. Buah karya dari Syekh Dr. Rasulullah Al-Fawzan, Hafizahullah, sudah selesai, sudah tamat di beberapa pekan yang lalu. Karena itulah maka di awal perjumpaan kajian offline kita sekarang, kita membuka kajian kitab baru masih tentang Tauhid. Kitab yang kita akan bahas adalah kitab Makhfasur Ma'arijil Qabul. Kitab Ma'arijil Qabul ini adalah kitab syarah dari sebuah kitab lain dalam masalah Tauhid. Dengan judul, sulamul usul ila ilmi usul fit Tauhid. Sulam itu artinya tangga. Sulamul usul tangga yang menyampaikan kepada ilmu usul. Ilmu usul itu ilmu yang pokok di bidang Tauhid. Yang disusun oleh Syekh Hafiz bin Ahmad Ali Hakami rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun 1342 Hijriah dan wafat tahun 1377 Hijriah. Dan kitab ini lalu diikhtisor, diringkas oleh Abu Asim Hisham bin Abdul Qadir bin Muhammad. Inilah kitab Makhfasur Ma'arijil Qabul yang berisi tentang Tauhid. Kandungan isi kitab ini, intinya tidak beda dengan kitab-kitab Tauhid lain yang sudah kita bahas. Dari kitab Fatul Majid syarah kitab Tauhid. Tidak begitu jauh dengan Al-Qawul Mufid ta'alib ala kitab Tauhid. Tidak begitu beda juga dengan Al-Irsyad ila syai'il ti'itifad. Poin-poin yang dibahasnya banyak kesamaan. Cuma istilah dan metodologi pembahasan serta silabus poin pembahasan yang agak berbeda. Oleh karena itulah maka kita akan dapatkan beberapa penjelasan baru dalam kitab ini yang mungkin belum dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kita akan mulai dari bab Muqaddimah. Muqaddimah kitab Ma'arijil Qabul ini mencakup beberapa poin. Poin pertama adalah Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Seluruh makhluk. Baik para malaikat, jin, manusia, termasuk para binatang, beribadah kepada Allah dengan cara mereka masing-masing. Bahkan benda-benda mati. Dengan cara masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Ada pun yang menjadi dalil khusus penciptaan jin dan manusia untuk ibadah adalah Pertama surat Zariyat 56 Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Ayat ini mengandung makna tentang dikhususkannya ibadah sebagai tujuan utama diciptakannya jin dan manusia. Karena susunan kalimat yang dipakai di dalam ayat ini adalah susunan kalimat yang merupakan gabungan antara huruf nafi dengan huruf istisna. Huruf nafi itu huruf yang mentidakkan. ma wa ma dan tidaklah ma disini disebut huruf nafi khalaqatul jinna wal insa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa illa disini disebut huruf istisna pengecualian. Gabungan nafi dan istisna memiliki fungsi litaksis mengkhususkan bahwa khusus aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk beribadah kepadaku. Sama lah dengan susunan kalimat la ilaha illallah la huruf nafi tidak ada ilaha sesembahan yang hak illa illa disini huruf istisna jadi pasangan nafi dan istisna memberi makna bahwa satu-satunya yang harus diibadati hanya Allah pengkhususan tidak boleh beribadah kepada selain Allah ini juga begitu bahwa aku ciptakan jin dan manusia khusus untuk beribadah kepadaku ini penjelasan pertama dari ayat ini kedua makna liya'budun ayat liyuhahidun itu penafsiran Ibn Abbas radiyallahu anhumat yang dinukil atau dikutip oleh para ulama ahli tafsir diantara Imam Ibn Kasir Imam Ibn Jarir Al-Tabari Imam Al-Qurtubi dalam tafsir-tafsir mereka bahwa makna liya'budun ayat liyuhahidun artinya untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah tidakkah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan aku dalam hal ibadah maka seluruh seluruh lafad ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid iya'kana'budu wa iya'kana'stain iya'kana'budu hanya kepada engkau kami beribadah maknanya hanya kepada engkau kami bertauhid wa iya'kana'stain dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan dalam hal mentauhidkan engkau inilah ayat pertama berkata mu'allif rahimahullah anna anna dhalika muktadah hikmatihi subhanahu wa ta'ala fahamuhalun ayyakhluqa hadhal khalqa wajawiduhuhu Allah itu hakim salah satu diantara kehikmahan Allah adalah mustahil Allah menciptakan makhluk yang diberi ruh diberi akal tapi diciptakan sekadar iseng tak ada tujuan tak ada maksud kata orang sunda mah pengangguran gak apa-apa ngomong orang sunda gak akan ada yang memecat saya kan jadi gak mungkin Allah itu pengangguran iseng-iseng daripada manyunah ciptakan saja jin dan manusia setelah diciptakan culjin memang ini gak ada terjemahannya culjin tapi bisa diterangkan culjin itu diciptakan udah dibiarkan gitu saja semau mereka mau begini mau begitu dan nanti kalau udah selesai urusan sudah gak ada pertanggung jawaban itu iseng mustahil bagi Allah yang maha hikmah yang maha hakim berbuat iseng tanpa tujuan tanpa maksud Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115 apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami jadi enggak Allah gak mungkin iseng jauh sifat hikmah Allah menyebabkan Allah tidak mungkin berbuat iseng termasuk dalam menciptakan jin dan manusia ini poin yang pertama poin kedua setelah Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah bahwa Allah akan membangkitkan kembali seluruh makhluk setelah kematian mereka untuk menghisap mereka tentang ibadah yang diwajibkan kepada mereka kalau akan dibangkitkan dan dihisap di dunia kita sudah mati seluruh badan kita hancur kita manusia binatang binatang nanti hari kiamat dikembalikan lagi utuh seperti sedia kalah para malaikat yang ketika kiamat mati dibangkitkan ini sudah kita bahas ketika kiamat terjadi para malaikat juga mati jin mati manusia mati binatang mati dan nanti semua dibangkitkan lagi malaikat dihidupkan lagi jin dihidupkan lagi manusia dihidupkan lagi binatang pun dihidupkan lagi kita sudah bahas dalil tentang hal itu lalu dihisam Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 21 dan 22 kata Allah أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَلِهَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ لِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ kata Allah apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka sama dengan perlakuan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh baik ketika mereka hidup ataupun setelah mereka mati sungguh buruk apa yang mereka tetapkan jadi orang yang berbuat jahat zolim durhaka di dunia jangan menyangka gak ada pertanggung jawaban kalau begitu sama nanti nasibnya dengan orang-orang beriman orang beriman tidak ada hisab orang durhaka tidak ada hisab mustahil apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa orang beriman sama dengan orang-orang yang durhaka gak mungkin manusia aja ya tidak sama perlakuan kepada orang-orang yang yang baik kepada orang-orang yang jahat yang baik diberi reward apresiasi ujian pengakuan yang jahat diberi hukuman itu orang baru adil Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan amalan mereka dan mereka tidak akan didolimi sedikitpun ketika dihisab ketika dibalas hisabnya balasannya adil juga diterangkan dalam surah surah ayat 27 28 Allah berfirman kata Allah tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta isinya secara sia-sia enggak demikianlah dugaan orang-orang kafir orang kafir menyangka alam jagad raya ini malah tidak diciptakan atau memang yakin diciptakan oleh Allah tapi udah cuel jentai tadi setelah diciptakan terserah kalian dugaan orang kafir begitu enggak akan dihidupkan lagi enggak dibangkitkan lagi enggak dihisab kata Allah celaka orang-orang kafir akan masuk neraka dengan keyakinannya seperti itu apakah kami akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi apakah kami akan memperlakukan orang bertakwa sama dengan perlakuan kepada orang durhaka tidak itu poin kedua poin pertama kita diciptakan untuk ibadah poin kedua kita akan dibangkitkan kembali untuk dihisab ketiga apa itu ibadah para ulama ketika mendefinisikan ibadah macam-macam definisinya tidak sama berbeda tapi itu disurut khilaf lafzi nafsul makna hanya beda redaksi beda susunan kalimat tapi intinya maknanya sama dan definisi ibadah yang mencakup adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiah dalam kitab Al-Ubudiyah beliau menyatakan Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibuh Allah wa yiradah minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah ibadah itu satu nama satu sebutan satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah baik ucapan ataupun amalan baik yang zahir ataupun yang batin itu ibadah dari sini kita tidak mengetahui ibadah bukan hanya sholat shawm atau rukun islam yang lima ya rukun islam yang lima pasti ibadah tidak hanya di masjid tapi di luar itu juga ibadah bebersih di halaman masjid atau bahkan di pinggir jalan untuk demi keindahan dan kebersihan kota umpamanya itu kira-kira dicintai dan diridui oleh Allah ya itu ibadah ketemu orang senyum assalamualaikum dengan mimik muka yang ramah itu disukai dan diridui oleh Allah ya itu ibadah kita husnudun kepada orang itu batin husnudun zon itu batin orang gak tahu tapi persangka kita ke orang lain bagus Allah tahu tahu Allah riduh dan suka iya riduh dan suka itu ibadah jadi ibadah adalah satu nama sebutan istilah untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridui oleh Allah baik ucapan perbuatan baik zahir ataupun batin lalu Imam Ibn Qaim rahimah Allah menambahkan wajima'ul ibadah kamalul hubbi ma'kamalil ma'kamalil dhulli intinya ibadah itu perpaduan antara kesempurnaan rasa cinta kepada Allah dan kesempurnaan rasa merendah dihadapan Allah menghinakan diri dihadapan Allah berkata Imam Ibn Qaim min haithu ma'naha wa'adaiha hiya ta'atul ma'krunatu bikamil hubbi wa kamali dhulli lillahi ta'ala dari aspek makna dan pelaksanaan adalah ibadah itu merupakan ketaatan kepada Allah yang disertai dengan puncak rasa cinta kepada Allah dan puncak rasa menghinakan diri dihadapan Allah ada rasa cinta ada rasa kita rendah hina dihadapan Allah berpadu ketika melakukan ketaatan itulah ibadah itulah poin yang ketiga poin yang pertama manusia diciptakan dan juga jin dan juga malaikat untuk ibadah poin yang kedua akan dibangkitkan dan dihisat poin ketiga barusan ta'rif atau definisi ibadah poin keempat ini yang menjadi judul dari kajian kita yang dibaca dalam BC Allah Allah telah mengambil perjanjian dari manusia dengan tiga macam perjanjian itu kita diingatkan kita lalai kita sudah berjanji tiga kali kepada Allah dan diingatkan 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 terus jangan lupa atau pura-pura lupa pertama al-mithaqul awwal perjanjian pertama adalah perjanjian yang Allah ambil dari setiap manusia ketika manusia dikeluarkan dari tulang sulbi bapak-bapak mereka kemudian menempel di rahim ibu-ibu mereka bahasa kitanya sigot ya janin ketika usia kandungan empat bulan mau ditiupkan ruh si ruh ini sebelum ditiupkan ditanya oleh Allah ini perjanjian pertama alastu birabbikum bukankah aku itu rabbmu pencipta kamu si ruh itu menjawab bala syahid benar kami bersaksi ini Allah tuangkan dalam Al-Quran kenapa kita tahu bukankah ini perkara gaib ya dari mana tahu Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran versi siapa maknanya versi para ulama ini kita sedang menjelaskan penjelasan ulama syai'ali al-hakami dalam kitab Allah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172 dan ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari semua Bani Adam ketika mereka masih ada dalam tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka Allah mengambil persaksian dari mereka tentang diri-diri mereka Allah bertanya Alastubi Rabbikum bukankah aku Rabbmu mereka menjawab bala syahidina iya kami bersaksi bala artinya iya sama dengan na'am iya kenapa tidak na'am bahaya kalau na'am disini bala artinya iya na'am artinya iya bedanya kalau na'am jawaban dari pertanyaan positif kalau bala jawaban dari pertanyaan negatif umpamanya a'anta muslimun apakah kamu seorang muslim ini pertanyaan positif kan karena tidak mengandung kata-kata tidak atau bukannya antar muslimun apakah kamu muslim jawabannya na'am anda muslim kalau pertanyaannya bukankah anda seorang muslim alasta musliman jawabannya jangan na'am bala iya saya muslim kalau jawabannya na'am bukankah anda seorang muslim iya saya bukan seorang muslim kalau jawabannya na'am begitu makanya ketika Allah bertanya alastu birabbikum kalu bala kata ibn abbas radiyallahu anhu ketika menerangkan ayat la'u kalu na'am la kafaru seandainya mereka menjawab na'am kafirlah mereka karena mana alastu biabbikum bukankah aku robmu jawabannya na'am ya kamu bukan robku bisa begitu maknanya kufur dalam bahasa indonesia tidak ada bala sumuhun anjente muslim sumuhun anjente sanis muslim jawabannya sanis sumuhun nabi muslim gitu kan anger gitu kena bahasa sunnah ya bukan pejabat iya mulaino protes jadi ini Allah mengingatkan kata Allah kenapa Allah ingatkan ini kata Allah anta kulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha wafilin jangan sampai pada hari kiamat nanti kamu berkata kami lupa tentang hal ini kenapa lupa karena memang masih dijanin kita gak ingat kan siapa yang diingat ya saya masih ingat dulu sebelum saya masuk ke janin saya ditanya oleh Allah ada yang begitu enggak tapi itu sudah terjadi di saat kita tidak tahu tidak ingat dan Allah Azza Wajalla ingatkan ini betapa banyaknya orang yang tidak jadi lahir ke alam dunia salah satunya penjelasan para ulama seandainya si ruh ketika ditanya kamu alastubirubikum kamu bukankah aku rabu kalau dijawab bukan maka tidak jadi dimasukkannya cancel datang yang lain kita yang hidup ini sudah pernah bersaksi alastubirubikum inilah yang pertama yang kedua al-misa ku as-sani misak atau perjanjian kedua ini disebut mithakul fitrah perjanjian fitrah allahu azawajalla telah menciptakan manusia dalam keadaan mereka itu bersaksi sudah bersaksi di perjanjian pertama karena itulah ketika lahir seluruh manusia yang lahir lahirnya di atas fitrah di atas islam karena sudah berjanji sudah mengakui Allah sebagai rab bagi dirinya maka semua manusia yang lahir lahirnya di atas fitrah itu di atas islam di atas agama yang lurus Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Rum ayat 30 kata Allah fa'aqim wajhaka liddini hanifa fitrat Allah allati fatoran nasa alaiha la tabadila likhalqillah hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini bukan agama yang lurus terjemahannya tidak begitu hanifan ini hal bukan sifat dari liddini hadapkan wajahmu secara lurus kepada agama ini agama islam itulah fitrah Allah agama islam ini itulah fitrah Allah yang seluruh manusia ini seluruh manusia termasuk manusia yang orang tuanya kafir seluruh manusia diciptakan diatas fitrah itu tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah jadi manusia diciptakan diatas fitrah diatas agama islam walaupun orang tuanya kafir anaknya islam lahir aja penjelasan penjelasan hadis diterima dari Abu Hurairah radiyallahu anu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa'ali wassalam kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak yang lahir mereka lahir diatas fitrah fitrah ini agama islam dalam riwayat layil yuladu ala hadih millah itu masih riwayat Bukhari dan muslim tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir diatas agama islam kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi yahudi nasrani atau majusi jadi kalau orang tuanya yahudi atau nasrani anaknya lahir islam tapi nanti setelah mereka dewasa dibaptis ya gak diyahudikan dinasranikan dimajusikan kalau hindu buddha dihindukan dibudakan kalau ateis mungkin dicuci otaknya menjadi ateis seperti orang tuanya begitu keluar lagi dari fitrah tersebut oleh karena itulah Abu Hurairah yang meriwetkan hadis ini ketika menyampaikan ini kepada murid-muridnya dia berkata atadrunamal fitrah tahu gak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini tidak ada bayi yang lahir kecil lahir di atas fitrah lalu dia menjelaskan fitrah yang dimaksud disini islam lalu membacakan surah Ar-Rum ayat 30 tadi hadapkan wajahmu kepada agama ini dengan lurus itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu oleh karena itu ketika anak lahir lalu sesuai dengan usia perkembangan mereka tumbuh membesar kita langsung ajari tata cara sholat tata cara baca Al-Quran ibadah dan yang lainnya sudah muslim gak perlu disyahadatkan lagi 7 tahun sudah diperintahkan sholat murru awladakum idabalabas sabasidin perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun itu perintah bukan ngajar ngajarnya jauh sebelum itu tapi perintah saklek to the point kamu sholat itu 7 tahun bukan awal ngajar jangan sampai salah memahami hadis ini kata si ibu pah bawa anak ke mesin biar belajar belum 7 tahun kata nabi nanti 7 tahun salah ngajarnya jauh sebelum itu ngajar sholatnya sesuai dengan kadar kemampuan daya tangkap si anak tidak dipaksa menghafalkan bacaan dulu ketika 3 tahun 4 tahun 5 tahun enggak sehingga imam sufyan al-thawri rahimahullah ditanya kapan mulai mengajarkan anak sholat beliau menjawab ketika anak itu sudah bisa membedakan mana tangan kanan mana tangan kiri ajarkan sholat bisa diajak dulu gitu biar lihat itu ngajar itu dia turut munding bahasa sunda dewa turut munding itu ikut ikutan mau tahu enggak alasannya tujuannya diikuti ini bagi jangit benar ketika kita ruku manihna membedahuli sujud ketika kita sujud enggak dapang apa-apa biarkan jadi ada perintah sholat 7 tahun perintah pukul kalau 10 tahun masih belum mau sholat tapi enggak ada perintah shahadatkan anakmu ketika balik enggak karena sudah islam shahadat ini rukun islam pertama untuk siapa untuk yang tadinya di luar islam memasuk islam ya wajib shahadat anak orang kafir yang ketika gede dimurtadkan kembali oleh orang tuanya dibaptis nanti memasuk islam ya shahadat tapi kalau ada bayi orang kafir begitu lahir dititipkan ke keluarga muslim diurus oleh keluarga muslim diajari sholat diajari baca kuran sudah enggak perlu shahadat karena memang dia lahir di atas fitrah di atas islam ini penjelasan ayat dan hadis serta para ulama tentang ini membantah kelompok orang-orang yang mewajibkan shahadat kan ada kelompok shahadat lainnya kamu islam bukan islam kapan shahadat itu kan bingung ya selama dina sholat oke shahadat itu mah shahadat dalam sholat bukan niat masuk islam kamu niat masuk islam kapan belum nah belum islam kan kapan lagi harus ada saksi ayo shahadat di hadapan saya nanti mikir-mikir dulu mau nanya dulu ke ustaz kalau nanti di jalan mati ketabrak mobil belum shahadat ayo shahadat di hadapan shahadat akhirnya dengan niat masuk islam padahal dia sudah muslim pulang ke rumah bapanya di kafirkan ibunya di kafirkan imamnya di masjid di kafirkan gak sah sholat di belakang imam belum shahadat takfiri ini berbahaya karena salah di dalam memahami ayat dan hadith tidak merujuk penjelasan ayat dan hadith tersebut kepada para ahlinya para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab mereka semua bibit kesesatan termasuk takfiri lahir dari kebodohan yang dipaksa paksakan untuk memahami dengan kebodohannya dan seterusnya tuh begitu bersabda rasul sallallahu alaih islam Allah berfirman ini hadith kudusi kata Allah inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'at humus syayatin fajtalatshum andinihim waharramats alaihim ma'uhillats lahum kata kata hadith disahih diriwayatkan oleh imam muslim diterima dari i'ad bin himar radiyallahu'an Allah berfirman aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus hunafa hanif jama'at dari hanif faja'at humus syayatin datanglah syaitan kepada mereka lalu menyimpangkan mereka dari agama mereka lalu syaitan ini mengharamkan kepada mereka apa yang sudah dihalalkan untuk mereka ini menunjukkan bahwa aku ciptakan manusia dalam keadaan hanif lurus maknanya ketika lahir sudah islam ini yang kedua perjanjian fitrah ketiga al-mitha pusalis perjanjian ketiga adalah ketika diutusnya rusul ke masing-masing umat kepada kita nabi kita Muhammad s.a.w. diturunkannya kitab yang mereka bawa yang dibawa oleh nabi itu untuk menjelaskan semua yang dibutuhkan plus mengingatkan janji kita Allah berfirman dalam surah An-Nisa 165 rusul rusul mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dal rusul kami mengutus para rusul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah tidak memiliki alasan tidak bisa ngeles lagi kepada Allah setelah diutusnya para rusul tersebut diingatkan melalui ayat melalui hadis dulu kita pernah berjanji ketika kita masih menjadi janin diingatkan oleh ayat oleh hadis terus ketika lahir kita lahir di atas pitlah diingatkan oleh ayat oleh hadis nah begitu diutus para nabi dan para rasul dijelaskan lagi semuanya itu berdasarkan hal itulah maka ketika ada orang yang mati di saat belum balik belum mukallah maka dia ahli surga karena masih belum mengetahui keburukan belum melakukan keburukan kalau melakukan keburukan belum dihisad anak-anak sudah melakukan dosa belum banyaknya ngeselin ibu bapaknya ngeselin itu dosa bukan tapi belum dicatat dulu rewel manja ngeselin ke ibunya ke bapaknya gitu tidak nurut ada anak yang begitu rata-rata turunan tapi belum dihisad dan belum jejen fikiran mati sebelum balik ke ahli surga maka berkata mu'alif rahimah allahu ta'ala kata beliau ada pun orang yang belum mengalami belum mengetahui perjanjian yang pertama ataupun yang kedua seperti ketika kecil mati belum tahu dia belum faham bahwa dia sudah berjanji kalau dia termasuk anak dari kaum muslimin fahumma aba'ihim mereka itu akan bersama dengan bapak-bapak mereka ke ke surga ke surga bagaimana dengan anak-anak orang-orang musrik maka ini ikhtilaf para ulama sebagian ulama menyesakan mereka juga ahli surga karena mereka belum ikhtilaf belum mukallas belum tahu dosa kalau mereka melakukan kesalahan juga tidak dicatat dan tidak dihisam tidak dicatat sebagai dosa mati dalam keadaan demikian berarti mati di atas fitrah maka mereka ahli surga ditambah dengan adanya hadith rasul sallallahu alaihi wa'ali wasallam ketika beliau isra dan mi'raj naik ke langit di langit tertentu melihat ada orang tua yang sedang mengasuh beberapa anak diterangkan oleh Jibril huwa Ibrahim walaulad hawlahu ada pun anak-anak yang ada di sekitarnya hum awlad muslimin mereka adalah anak-anak orang muslim yang mati ketika kecil berada salah satu di antara taman-taman surga maka bertanyalah para sahabat wa'auladul musrikina ya rasul bagaimana dengan anak-anak orang musrik ya rasul Allah beliau menjawab wa'auladul musrikin ya juga anak-anak orang-orang musrik ini yang menjadi daril bahwa anak-anak orang musrik yang mati ketika kecil juga ahli surga ini menurut mayoritas atau jumlah ulama walaupun ada sebagian ulama yang berbeda pendapat pertama mereka itu akan di di apa kandul di uji di ujinya gimana suruh masuk kelam neraka siapa yang terjun masuk kelam neraka nisai neraka itu dingin baginya dan dia dimasukkan kelam surga siapa yang tidak nurut dia dimasukkan kelam neraka salah satunya adalah hadis yang diterima dari Aswad bin Sari dan Abu Hurairah berkata berkata Rasul Rasul Salam Arba'atun Yahtajuna Yawmal Qiyamah ada empat golongan manusia berhujah pada hari kiamat Pertama Pertama Rajulun Asam orang yang tuli kedua Rajulun Ahmah orang yang idiot ketiga Rajulun haram orang yang pikun yang keempat yang mati pada masa fatrah fatrah itu ketika tidak ada Rasul ke zaman mereka Rasul yang lama sudah meninggal Rasul yang baru belum muncul masa fatrah berkata Al-Asum Al-Asum itu yang tuli Ya Allah Islam datang ketika aku tidak bisa mendengar apapun dikasih ayat dikasih hadis kan bohong tuli tidak bisa dengar tidak tahu berkata orang idiot Ya Allah Islam datang ketika aku tidak bisa mikir karena idiot dan ini diserupakan dengan semua yang kondisinya begitu baik gila termasuk anak-anak kata orang gila Islam datang ketika aku gila anak-anak melempari aku dengan kotoran untah berkata orang yang pikun Ya Allah Islam datang ketika aku sudah tidak mampu lagi berfikir namanya juga pikun ada pun yang mati pada masa fatrah berkata Rabbi ma'atan ilaka rasulun Ya Allah belum pernah datang seorang rasul kepada aku maka Allah mengambil perjanjian kepada mereka agar mereka taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan mereka menyanggupinya kata Allah masuklah kalian ke dalam api neraka itu perintahnya ujian siapa orang yang memasuki neraka nisai neraka itu dingin dan nyaman baginya lalu dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga siapa yang lari kabur gak mau masuk neraka dia akan disyaref dan dimasukkan ke dalam neraka hadis ini diriwet oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban disahikan oleh sya'al al-ban dalam kitab sahih al-jami'us sahir dan itu bagi empat golongan manusia pertama yang tuli karena tuli dia gak bisa mendengar dakwah kedua yang idiot ketiga yang pikul keempat yang hidup pada masa fatrah bagaimana dengan anak-anak ada pun anak-anak orang-orang muslim mereka ahli ahli surga tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena mereka lahir di atas fitrah nabi sallallahu sallam sudah melihat mereka di surga ketika mi'raj di taman yang indah di asuh oleh nabi ibrahim mereka anak orang-orang muslim bagaimana dengan hadis sahih dari Aisyah Aisyah berkata ketika ada orang mati anak kecil mati disolatkan dikuburkan berkata Aisyah Ya Rasulullah Tidak penghuninya itu masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka Allah juga telah menciptakan neraka dan telah menciptakan calon-calon ahli neraka ketika mereka masih ada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka dan hadis ini sahih diriwetkan oleh imam muslim yang memberi makna anak kecil belum tentu masuk surga apakah betul demikian tidak diterangkan oleh imam an-nawawi rahimahullah dalam kitab syarah sahih muslim kata imam an-nawawi ajma' may yu'tada bihi min ulama al-muslimin an-nahu man mata min atfal muslimin fa huwa min ahli jannah li an-nahu laysa mukallasa wa tawaqaf fihi ba'du man lam yu'tadu bihi lihadithi aishahada ulama ulama islam telah ijma' bahwa siapa orang yang mati di kalangan anak-anak kaum muslimin di ahli surga karena belum mukallaf tapi sebagian orang yang kurang ilmunya tawaquf terhadap halin tawaquf itu abstain tidak mau berkomentar karena adanya hadith aishah yang barusan fa'ajabal ulama dijawab oleh para ulama kemungkinan pertama nabi itu tidak ingin aishah musara'ah tergesa gesa dalam memastikan sesuatu tanpa ilmu hanya dari otaknya aishah berfikir ini anak belum mukallaf belum punya dosa pasti ke surga berdasarkan otaknya tapi tanpa dalil dari Quran atau hadith nah nabi tidak ingin aishah tergesa gesa ini kemungkinan pertama kemungkinan kedua kemungkinan nabi berkata sebelum diberitahu oleh Allah bahwa anak-anak kaum muslimin ada di dalam surga begitu kemungkinannya tapi ijma'ulama menyatakan anak kecil mati ketika kecil pasti ahli surga yang menjadi dalil banyak salah satunya ketika anak kecil mati maka dia akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya dari api neraka saya pernah kebukakan hadith kan berkali-kali sekarang sekali lagi gak apa-apa nabi dan para sahabat sedang ngumpul tiba-tiba nongol anak di balik punggung seorang sahabat oleh bapaknya dipangku dicium dilus-lus kata nabi alaih salatu salam hal tuhib apa kamu mencintai kata bapaknya ya rasulullah ahabak allahu alladhi ahabak allahu kama ahbab tuhu ya rasulullah semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini artinya cintanya bingit gitu esoknya ketika berkumpul kembali sahabat kemarin yang bawa anak gak ada ditanya mana orang yang kemarin bawa anak kata para sahabat ya rasulullah anak yang engkau lihat kemarin mati dan bapaknya sedang berduka tuh gitu tuh langsung nabi bangkit mutakziah diikuti oleh para sahabatnya lalu didapatnya orang itu lagi sedih kata orang Sunda mah carindul saya gak takut ngomong Sunda tapi ada orang yang ngaku nanti orang-orang takut kalau ngomong Sunda apa yang ditakuti dari bahasa Sunda atau orang Sundanya orang Sunda mah lembut lembut apa yang kita takuti dari bahasa Sunda dan orang Sunda jadi belok kesana dari mana tadi carindul carindul itu apa ekspresi bekas nangis merah-merah baru apa baru bekas nangis oleh nabi Solonsen dihibur dengan kalimat yang pendek tapi menancap berbekas berpengaruh kata bahasa Sunda bener atau mundal mundal itu sedikit tapi bener itu berisi tahu padi padi kalau sudah berisi tinggal dipanen namanya bener kalau masih kosong namanya hapa atau bahasa Sunda dan banyak ungkapan yang pas diungkapkan dalam bahasa Sunda yang menjadi penyebab selalu mawal bahasa Sunda kata nabi salam mana yang lebih kamu sukai anakmu hidup panjang dan kamu bisa bersenang senang seumur hidupmu dengannya atau anakmu pergi meninggalkanmu lebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga mana yang lebih kamu sukai anaknya panjang umur tapi belum tentu ke surga dia mikir kalau anaknya gede belum tentu dan tidak akan selucu ketika kecil kita sayang ke anak wah seneng lucu coba 5 tahun dia main dengan temen-temen yang kepanasan hidung gosong terlucu gak bersih lagi bahasanya kasar menyerap dari bahasa anak-anak temennya nyebelin bikin jengkel apalagi kalau sudah gede kalau tidak terdidik orang itu berkata ya Rasulullah kalau anakku mendahului aku dan menungguku di pintu surga lebih aku sukai kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam demikian anakmu sekarang menunggumu kelak di pintu surga tuh terhibur gak iya kesedihan karena kehilangan anak berkurang musnah bahkan musnah hilang membayangkan anaknya di sana bahagia tidak menderita apalagi kita tahu di alam kubur anak-anak yang mati ketika kecil itu berada di taman surga diasuh oleh Ibrahim alaih sallallahu sallam bahagia lalu apa yang disedihkan apalagi anak itu akan menuntun orang tuanya ke dalam surga para sahabat yang mendengar itu berkata Ya Rasulullah hal hadha khasun lahu awlikul lina wahai rasulah apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kita semua beliau menjawab balikul likum ini berlaku untuk semua kalian setiap setiap orang yang punya anak ketika lucu-lucunya kata orang sunda emah kerja di kembang buruan maka mati oh sedihnya luar biasa itu akan menjadi pertama penghalang bagi orang tuanya dari api neraka yang kedua akan menuntun orang tuanya ke surga dari sini para ulama menyatakan bila anak yang mati ketika kecil bisa menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka dan menuntunnya ke surga ini menjadi jahil bahwa anak itu ahli surga oleh karena itulah maka ijma ulama menyatakan anak yang mati ketika kecil dari kalangan kaum muslimin langsung ahli surga ada pun anak orang-orang musyrik para ulama ikhtilaf sampai delapan pendapat diterangkan oleh imam ibn al-qayyim rahimah allahu ta'ala ke delapan pendapat ini saking panjangnya gak mungkin saya jelaskan tapi intinya kesimpulannya dari semua delapan pendapat yang dikemukakan pendapat yang terkuat tentang anak orang-orang musyrik mereka juga ahli surga berdasarkan beberapa nas yang sahin tanggal itu dan berdasarkan kenyataan bahwa anak orang musyrik mati di atas fitrah belum mengetahui dosa belum dicatat seluruh amal-amalnya sehingga mereka itu menjadi ahli surga inilah tiga perjanjian yang Allah ambil dari kita dari manusia dari Bani Adam dan Allah ingatkan agar kita tidak lagi memiliki alasan untuk ngeles dihadapan Allah pada hari kiamat nanti cukup ya sampai disini penjelasan kita di sore hari ini kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan karena pengajian ini sebenarnya program pengajian dengan Radio Roja Cilingsi kita dipandu oleh host dari Cilingsi termasuk tanya-jawab juga sekarang dikhususkan bagi para pendengar radio dan TV Roja kepada host di sana Al-Fadhil Abu Luqman dipersilahkan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashab wassalam silakan saya hati-hati apa yang memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kita yang baru di kesempatan suatu hati ini berikutnya pertama ustaz kami sampai Saya ada pertanyaan dari semua perasaan Ustaz, ingin bertanya, terkait dengan perbahasan kita baru ini terkait ilanima Tauhid Ustaz, pertanyaannya, apa Allah, apa Allah banyak menulis kita tentang Tauhid, adakah orang-orang kita yang sebegah istinya sama saja Ustaz? Baik, barakallahu fikir, kenapa para ulama banyak membahas Tauhid? Isinya sama, sama juga ada pertanyaan kenapa para Ustaz di radio, Ustaznya beda, tapi banyak membahas Tauhid dari beberapa kitab yang berbeda. Pertama, pertamanya, itu bukti besarnya perhatian para ulama terhadap masalah Tauhid, karena Tauhid itu fondasi, paling asasi, seluruh amal dibangun di atas Tauhid. Kalau Tauhidnya tidak benar, amalnya tidak benar, amalnya rusak. Tauhidnya menyimpang, berisiko, ini berisiko, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya, Tauhid harus dilelempang dulu, diluruskan dulu, dibenahi dulu, jangan sampai ada penyimpangan. Itu yang pertama. Kedua, Tauhid itu, amat sangat dalam dan luas. Kadang, satu metode penjelasan, satu cara menjelaskan tidak difahami oleh seseorang. Baru difahami kalau penjelasannya dari sisi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Atau kita faham dengan cara ini, dengan cara lain, jauh lebih faham, lebih gampang, lebih jelas. Seorang guru memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerangkan sesuatu. Satu masalah yang sama, diterangkan oleh lima guru yang berbeda, lahir lima cara. Tapi cara itu saling mendukung satu sama lain. Tidak saling berbeda. Berdasarkan hal itulah, maka para ulama itu menulis kitab berdasarkan. Pertama, latar belakang pelajaran yang diambil dari guru-gurunya. Kedua, situasi dari lingkungan hidup mereka yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketiga, kondisi, kemampuan para mad'u, masyarakat yang didakwahinya berbeda. Dan perbedaan mad'u, perbedaan situasi, perbedaan latar belakang pendidikan, melahirkan perbedaan cara atau metoda ketika menerangkan atau menyampaikan. Maka tak heran apabila para ulama membahas masalah tawhid yang sama, tapi sudut pandangnya, penjelasannya, berbeda satu sama lain tanpa merubah, mengakibatkan perbedaan isi. Tidak. Isinya sama, caranya berbeda. Kadang ada satu masalah, ulama ini hanya menyentuh sampai di sini. Ulama lain bisa menyentuh lebih jauh lagi daripada itu. Dan ini kita rasakan. Coba, kita pernah membahas kitab Fatul Majl, syarah kitab ut-tawhid. Kita pernah membahas al-qalumu bit-ta'liq ala kitab ut-tawhid. Kita pernah membahas juga al-irsyad ila sahihil itikad. Isinya sama, tapi metodologi, penjelasan, cara berbeda. Tapi saling melengkapi, saling mendukung. Itu saling menguatkan. Dan para asatid mengambil dari pengalaman mereka, baik belajar dengan para gurunya, para masyayat, atau membaca kitab-kitab tersebut. Wah, ini lebih detil daripada itu. Tapi itu lebih lengkap dalilnya. Ini dalilnya agak kurang, tapi penjelasannya mendalam. Digabung. Ketika kita membahas kitab Riyadus Salihin. Siapa penyusunnya? Imam Nawawi. Kita mengambil syarah dari beberapa kitab yang berbeda. Dari syarah. Sesalim binid alih lain dari kitab Bahjatun Nadirin. Dari syarah. Itu saling melengkapi. Kita pernah mengambil syarahnya dari beberapa. Dari tiga minimal. Dari Taudil Ahkam. Syarah bulugul Maram. Sesunan Syial Basan. Dari Fatul Alam. Syial Uthaymin. Dan dari penjelasan syarah Syial Al-Fujan. Itu ada kekurangan di sini, ditutup oleh sini. Ada kelebihan di sini, tidak ada di sini. Nah, itu diberikan semua selama itu maslahat untuk dijelaskan. Itulah beberapa alasan kenapa para ulama banyak menulis kitab Tauhid. Ribuan isinya, intinya sama. Tapi cara menjelaskannya ada sedikit berbeda. Tidak saling melengkapi ya. Allahuakbar. Silakan lagi Abu Luqman. Iya Pak, silakan. Waalaikum Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih. Ya, Bapak dari Majalaya, ketinggali Sunda Natanya, untung bukan pejabat. Orang beribadah kepada Allah, mengusapkan kalimat Tauhid, tapi percaya ke dukun, percaya ke peramal. Bagaimana? Apa rusak? Rusak. Karena terlarang secara syariah untuk pergi ke dukun, untuk kepentingan apapun. Kata Nabi SAW, Siapa orang yang datang ke dukun atau tukang ramal? Kalau percaya kepada omongannya, dia telah kufur kepada ajaran yang disampaikan kepada Nabi SAW. Ada tiga macam orang pergi ke dukun. Pertama, datang dan percaya keomongannya. Ini kufur. Seperti hadis yang barusan. Apakah kufur itu murtad keluar dari Islam? Tidak. Kufur kecil. Dia tetap Muslim, tapi Muslim yang berdosa besar. Kita sudah terangkan di pembahasan kitab sebelumnya. Kedua, datang ke dukun iseng. Tidak percaya kepada omongannya. Cuma ngetes. Atau nganter orang. Dia enggak. Maka selama 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak diterima. Termasuk iseng-iseng baca horoskop, zodiak, ramalan, bintang. Awas itu. Saya memang enggak percaya. Tapi dibaca. Ignor sudah. Lewat. Skip. Kalau ada di buku, di majalah, di koran, di internet, di HP gitu. Sudah, jangan dibaca. Sholatnya tidak akan diterima. Empat hari, empat puluh hari, empat puluh malam. Itu kedua jenis mendatangi dukun yang barusan haram. Ketiga ini yang bagus. Mendatangi dukun untuk mendakwahinya. Memberi nasihat pada dukun. Itu syirik loh. Menyesatkan orang berhenti. Kalau berani. Tapi harus siap. Segala macam jurus siap. Terutama, Akidah, Tauhid. Bisa diserangkan ada. Kalau itu bisa, silakan lakukan. Kalau maslahat. Orang yang datang ke dukun untuk yang satu dan dua tadi, rusak akidahnya. Jangan sampai seperti itu. Allahu'alab. Silakan lagi yang terakhir. Jangan-jangan ada di sini. Terima kasih. Jangan-jangan ada di sini Pak Urif, atau yang enggak kebagian kuota, Barukallahu fiqh Pak Urif. Apakah surga dan neraka ada penghuni? Sudah ada penghuni. Kalau yang dimaksud penghuni itu, beda dari surga, para pelayan surga, para malaikat, iya, sudah. Ada malaikat yang ditugaskan di surga, menanam pohon, membangun bangunan, sesuai dengan amalan manusia. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan satu istana baginya di surga. Siapa orang yang menanam pohon ini, Allah akan tanamkan satu pohon rindang untuknya di surga. Jadi, para malaikat setiap saat di surga ada, sibuk. Termasuk beda dari-beda dari surga, termasuk pelayan pelayanan surga, itulah para penghuni. Di neraka ada para malaikat yang ditugaskan untuk itu. Sudah ada. Ada pun kalau yang dimaksud penghuni surga atau neraka itu adalah jin dan manusia yang pernah hidup di bumi, belum ada. Yang sudah mati termasuk para nabi, belum ke surga. Orang yang pertama kali masuk surga, siapa? Nanti pada hari kiamat, nabi SAW mengetuk pintu surga pertama kali beliau. Sekarang beliau belum ke surga. Kita sudah terangkan, di alam barzah manusia terbagi kepada lima golongan. Berada di lima tempat yang berbeda. Pertama, para nabi dan para rasul. Mereka ada di ar-rafiqul a'alah. Tempat terindah di alam kubur bagi para nabi, para rasul. Kedua golongan para syuhada. Mereka menjelmak menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Di taman yang indah. Yang ketiga, orang-orang mu'min yang soleh. Mereka juga menjelmak menjadi burung hijau yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bergelantungan. Tidak terbang. Enak mana? Ya enak terbang. Keempat, orang muslim ahli maksiat. Mereka mempera'adzab kubur. Kelima orang kafir, mereka mempera'adzab kubur yang jauh lebih dahsyat. Nah, itu lima tempat. Yang dimaksud taman surga bagi syuhada dan orang-orang soleh. Maksudnya adalah sebuah taman yang indah di alam kubur. Belum ke surganya. Surga tidak boleh dimasuki sebelum oleh Nabi SAW. Dan Nabi akan masukinya kelak pada hari kiamat nanti. Ya, Wallahu'alam cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.